Intro Menteri Ternaga Kerja Mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6% Namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5% Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum nasional pekerja sebesar 6,5% Buruh dan pekerja berharap kenaikan ini segera dapat direalisasikan Apalagi saya ngerantau dari Bandung ke sini Anak pertama apalagi banyak keputusan segala macam Ya intinya masih kurang aja Kalau dibilang cukup sih sebenarnya enggak ya mas Karena kalau dilihat dari keperluan ke sehari-hari Itu kan semuanya sekarang sudah sebang mahal ya Kayak ya apa-apa sudah naik gitu harganya Sebenarnya belum cukup sama sekali Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia atau ASPEC M. Rusdi Membantah bahwa kenaikan upah akan mendorong gelombang PHK pekerja Menurut Rusdi, kenaikan upah akan mendongkrak daya beli Upah minimum ini adalah sebagai pendongkrak daya beli Oke Pendongkrak beli kemudian Menguatkan konsumsi rumah tangga Menguatkan konsumsi rumah tangga sebagai basi utama PDB Janganlah upah penanggara itu kemudian jadi bemper Untuk kemudian terus mendorong bijak upah murah Banyak dengan perusahaan agota Bidu Mampu yang tidak diagota Bidu Yang sudah sanggup untuk membayar upah lebih dari sekarang Janganlah kemudian itu membawa Karena upah ini adalah instrumen untuk redistribusi profit Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia Mengungkapkan bahwa pengusaha sebenarnya trauma Dengan penetapan upah minimum tersebut Karena penetapan upah minimum di tingkat provinsi atau kabupaten kota Seringkali digunakan untuk meningkatkan popularitas politik kepala daerah Ya sebenarnya kami ini trauma dengan penetapan upah minimum Dengan adanya keputusan MK ini Terlebih di era 2012 hingga 2015 Itu kan ada politisasi oleh kepala daerah Beda kabupaten Beda jalan Itu upahnya 4,6 juta atau 47 juta Tapi yang di sebelahnya kotanya Itu hanya sekitar 2,7 Ini kenapa? Ini kan harus diselesaikan gitu Kalau kita lihat fakta sekarang Ya jangan juga kita ketika kita berbicara upah padat karya Di sektor-sektor padat karya ini Terus dijadikannya tidak Kami tidak seperti itu Kami tetap bagaimanapun juga Buruh juga harus sejahtera Pengusaha juga bisa lanjut menjalankan usahanya Kenaikan upah minimum nasional yang dikeluhkan Apindo Berhadapan dengan daya beli pekerja dan buruh yang menurun Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan Mengapa daya beli buruh dan pekerja kian menurun Mengapa menjadi 6,5% Ada dua faktor Satu, 5 bulan terakhir dalam satu tahun itu deflasi Sehingga angka deflasinya turun Yang tadi kami itu menjadi 8% Kalau di inflasi plus pertumbuhan ekonomi Dengan menghitung indeks tertentu 1,0 Harusnya 8% Karena ada deflasi 5 bulan berturut-turut Ya 6,5 itu sudah pada angka yang Yang memang kami harapkan Karena kan ada deflasi Yang kedua 6,5% ini Adalah kami terima Dikarenakan sudah 5 tahun terakhir 3 tahun diantaranya 0% naik upah itu Yang menjelaskan kenapa daya beli buruh itu Khususnya buruh ya turun Terus 2 tahun terakhir Naik di bawah angka inflasi Inflasi sekitar 2,8% Tapi upah naik secara rata-rata 1,58% Jadi wajar Kalau daya beli turun Litbangnya partai buruh dan KSPI Kami menghitung upah real Upah real itu menghitung daya beli kan Yaitu dikaitkan upah nominal Dibagi dengan indeks harga konsumen Itu turun 30% Nah itulah yang menjelaskan fenomena Mengapa kelas menengah makan tabungan Tekanan terhadap para buruh dan pekerja keras menengah di negeri ini Harus menjadi perhatian para pemegang regulasi Kehilangan pekerjaan yang masih mengintai Dan daya beli kelas menengah yang terus tergerus Serta berbagai pungutan baru yang menanti Membuat para pekerja masih berpotensi tak memiliki daya beli tinggi Dengan adanya potensi kenaikan UMP Sementara di sisi lainnya memang Adanya beberapa tambahan belanja-belanja Seperti ataupun potongan Ataupun dari sisi pungutan-pungutan Dari PPN naik 12% Jadi 12% Lalu juga kita lihat ada BPJS kesehatan juga naik Ini pun juga tentunya menjadi bagian komponen penting Dalam hal belanja kesehatan Dan juga berkaitan dengan iuran dana pensiun Ini juga terkait Akan berpengaruh juga kepada karyawan formal Yang terdaftar dalam program pensiun wajib Dan terkait juga dengan Tadi asuransi wajib bagi kendaraan bermotor Ini pun juga berpengaruh juga Kepada pemilik kendaraan bermotor Dan yang terakhir juga mungkin berkaitan dengan pembatasan subsidi Termasuk juga subsidi energi listrik dan gas Jadi saya pikir ini secara keseluruhan Dari berbagai pungutan tadi itu Memang ini diperkirakan Memang akan bisa mempengaruhi penurunan Ataupun bisa mempengaruhi juga dari masyarakat Terusnya kembali lagi kelas menengah Pada akhirnya pemerintah tetap meneruskan Keputusan kenaikan PPN 12% Pada Januari 2025 Walau hanya untuk barang mewah Janji kesejahteraan Bukan hanya janji bagi mereka yang telah menikmati kenyamanan materi Tetapi juga untuk para pekerja keras kelas menengah Yang selama ini menjadi penopang ekonomi negeri tercinta Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya